Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pesat Biro Statistik Nasional China mengatakan manufaktur dan investasi Tiongkok meningkat dalam 2 bulan pertama tahun ini. Iya namun beberapa sektor masih memberatkan pergerakan ekonomi China. Salah satunya adalah sektor properti yang membebani perekonomian. Biro Statistik Nasional China mengatakan manufaktur dan investasi Tiongkok meningkat dalam 2 bulan pertama tahun ini. Sementara pelemahan di sektor properti membebani perekonomian. Laporan tersebut mengatakan output industri naik 7% dari tahun sebelumnya pada bulan Januari hingga Februari. Data ini lebih baik dari perkiraan para analis. Pengeluaran untuk pabrik dan peralatan yang dikenal sebagai investasi aset tetap naik 4,2%. Sektor real estate masih lesu dengan investasi di bidang real estate turun 9% pada bulan Januari hingga Februari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan retail barang konsumsi naik 5,5% Sedangkan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan sebesar 5,3% di bulan Februari. Harga konsumen juga naik untuk pertama kalinya sejak bulan Agustus dengan indeks harga konsumen tumbuh 0,7% untuk bulan Februari setelah berbulan-bulan mengalami tekanan deflasi. Beijing telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2024 yang menurut para ahli mungkin sulit untuk dicapai. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini kesulitan untuk bangkit kembali setelah pandemi COVID-19. Tiongkok sedang bergulat dengan lemahnya permintaan global dan sektor properti yang terlilit utang yang masih menjadi hambatan bagi perekonomian. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!